Pada video kali ini saya akan mendokumentasikan proses update BIOS Acer 5476G ini ke versi yang terbaru Jadi pada saat ini laptop ini BIOSnya yaitu versi 121 yang kemarin saya update juga Sekarang sudah ada versi 1 yang paling terbaru ya 1.3 Kita akan coba update ya Baiklah, pertama kita buka Acer Care Center Kemudian kita klik di My System Ini ada sistem summary akan kelihatan Terus kita cari pada tab di samping ini support Pada support cari tab driver dan manual Kita klik di sini Maka akan terbuka Kalau saya pakai Google Chrome akan otomatis terbuka Google Chrome Dan mengarah ke website nya langsung Yaitu di website Acer pada driver dan manual Jadi Setelah itu kita masukkan SNID serial nomor laptop kita Jadi SNID nya kita lihat di Acer Care Center lagi Kita lihat di My System SNID ini dia 7 yang ini ya 7.380 yang ini Kemudian kita masukkan Boleh serial atau SNID Jadi saya akan masukkan di sini SNID saja Oke 3.380 26406 26406 76 76 Oke Kita klik Find Akan muncul langsung ke Alaman laptop kita Acer E5 45G Nah driver and manual Kita cari Coba kita lihat-lihat ya Apakah ada yang baru Driver Masih 2017 Semua ya 2017 Sekarang per 26 Ini saya rekam video pada 26 Mei 2018 Ini driver-drivernya masih 2017 Semua Kita lihat BIOS langsung ya Nah ini yang terbaru BIOS adalah di versi 1.33 Jadi yang terbaru adalah versi 1.33 Besarnya hampir sama dengan yang lalu Yaitu versi 2.1 ini 35 MB Ini Tanggal 24 Bulan 5 ya Baru 2 hari yang lalu Oke Kita akan download Oke Kita download Ya Sambil menunggu download Jadi Apa sih sebenarnya yang baru disana Coba lihat Kita lihat ya Driver Bukan driver ya BIOS SSID setting Tidak ada penjelasan ya Apa maksudnya SSID setting in BIOS Oke kita tunggu Oke kita tunggu Lagi Download Dan Jadi Pas Pada saat kita update Trapper ini Laptop dalam keadaan Charge ya Tercolok charger Jadi Memang Diwajibkan untuk Colok charger Apalagi Kalau baterai dalam keadaan kurang Tapi untuk jaga-jaga Kita colok charger saja Oke kita tutup saja ini Browser Air center kita tutup Kemudian Buka Ya Hasil download Kita pindah dulu Ke Ke S Ke Lokalis C ya Pindah ke Lokalis C Pindah Nah Kemudian kita Buka dulu Apa isinya Isinya adalah Folder BIOS Kita extract dulu Disini Menggunakan Winrar Boleh juga Winship Winrar Extract Here Yes Sudah ter-extract Kita buka Folder BIOS Acercerga Windows Tinggal Diklik Kanan Run Administrator Oke Run Administrator Oke Kita tinggal Yes Oke Kita tunggu Prosesnya Nah Sudah Sama Kayak Yang Kemarin Restart Kita tunggu Dulu Oke Ini adalah Kalau Kita nonton Film Ini adalah Film horror Dulu Curent Sistem BIOS 1.21 Dan BIOS Terbaru Adalah 1.33 Do not Remove The AC Power Saya tidak tahu Apa yang terjadi Kalau listrik mati Kita berdoa saja Supaya listrik Tapi ini kan Pakai baterai juga Enggak Enggerti juga Tidak pernah Saya Update BIOS Dengan baterai Selalu Dicolok saja Cari aman Ya Oke Sudah 75% 76% Ya Ngebut ya Ayo Ayo lah Ini udah Keringat dingin Ini Ayo 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 Start BIOS Update Oke 100% Kita tunggu Apa yang akan terjadi Keringat dingin Mulai keluar Ya Terbunyi Hardisk Cekli Gitu dia Hardisk Kemudian Lampu Nyala biru Semua Oke Oke Hardisk Ceklik Lagi Sekali Ceklik Oke Masih gelap Ya Tanda-tanda Kehidupan Ya Oke Acer Logo Acer Udah muncul Ya Oke Muncul Di Welcome Scream Welcome Screen Bukan Scream Oke Sudah Sudah Berhasil Masuk Desktop Baik Kita Lihat Sekarang Gimana ya Cara ngecek Cara ngecek Versi BIOS Kita yang terbaru Kita buka lagi Arcer Care Center Yang tadi Arcer Care Center Oke Gimana ya Di MySystem Mungkin ya Apakah MySystem BIOS Ya BIOS Sudah Versi 1.33 Oke Atau juga ya Apa sih Ini Begini Pembaruannya EPEK Kita lihat Apa namanya Nah Ini sudah Menuju 10 menit Videonya Oke Sampai Disana Mungkin ya Kita akan Coba-coba Nanti Bermain game Setelah ini Atau Nanti Kita akan Apa sih Sebenarnya Update ini Untuk apa Kita nanti Akan Coba-coba Sambil Di Grup FB Juga Yang Teman-teman Yang Sudah Masuk Grup FB Asher E545G Buat Admin Terima kasih Banyak Karena Terima kasih Mengizinkan Saya gabung Disana Oke Jangan lupa Support Terus Channel Saya ini Channel Iseng Tetapi Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Yang punya Asher E545G Oke Dadah Terima kasih Terima kasih.